Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara anggota G20 dan ASEAN. Rasio utang pemerintah itu menurut Jokowi sudah menurun menjadi 37,8% pada Juli 2023. Sebelumnya rasio utang Indonesia 40,7% PDB pada 2021. Sebagai informasi saja, apabila merujuk laporan APBN kita, besaran utang Indonesia sampai 31 Juli 2023 mencapai Rp7.855,53 triliun. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya dengan nilai Rp7.805,19 triliun. Selain itu, Jokowi juga menyebut kebijakan fiskal Indonesia menjadi salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi COVID-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB. Artinya, perekonomian Indonesia relatif stabil dibanding negara-negara tetangga.